memakai Imam Shafi'i batalnya memakai Imam Hanafi batalnya memakai Imam Malik itu tidak boleh kalau mudunya memakai Imam Shafi'i maka batalnya mengikuti Imam Shafi'i jadi intinya dalam kajian ini kita harus berpegang teguh kepada salah satu empat dahap, meskipun Nahdlatul ulama mengakui empat empat dahap, kita harus mengikuti salah satu empat salah satu empat dahap, karena apa? karena banyaknya ulama kita tidak bisa mendeteksi mana yang baik mana yang tidak baik, maka kita majem taknya tempat-tempat kalau dalam teologi Nahdlatul ulama teologinya adalah Abu Hasan al-Ash'ari bisa diperahami ini hanya sepenuhit materi tentang ke-NO jadi uang NO itu mayoritas madhabnya Imam Shafi'i boleh kita pindah madhab kepada lain madhabim Shafi'i tetapi itu harus satu pintu satu bak, satu item tidak boleh kita mencampur adukan madhab yang disebut dengan talfik yang diharamkan hadiru al-Ash'ari kenapa NO ini sangat ngeri dan keramat karena NO didirikan oleh Mbah Asyif As'ari atas perintah dari Sayyikun Akhalil kita masih ingat ceritanya Mbah As'ad itu dipanggil oleh Sayyikun Akhalil disuruh menyampaikan tongkat untuk diberikan kepada Mbah Asyif As'ari disuruh untuk menerikan jama'ah Nahdlatul ulama kaliman kewalian Sayyikun Akhalil tidak bisa kita lakukan mayoritas ulama di Indonesia itu adalah muridnya Sayyikun Akhalil maka sekarang ini saya katakan ora NO, ora apa? tapi ojo ngelek ngelek NO ojo mencemooh NO ojo memfitnah NO siapa berani mencemooh NO pasti bubar siapa menghina NO pasti bubar siapapun dia kenapa? karena kita harus bangga memiliki orang Nahdlatul ulama kita harus bangga hidup di negara Indonesia maka dan itu kemarin waktu dialog dengan Pak Camat di kantor Camat berkaitan dengan salah satu paham yang sangat merasahkan sekarang saya katakan sebagai alpes nama M.W.C. Nantar wang NO wajib mendukung NKRI siapapun presidennya siapapun bupatinya siapapun camatnya kita tidak boleh buat kita tidak boleh menentang ke pemerintahan yang ada kenapa? kata masih ingat bahwa Mbak Sabtu Tohir kalau sampai presiden dikatakan presiden adalah pemimpin yang tidak sah akan berdampak kepada lapisan bawah yang paling mengerikan berarti camat juga tidak sah KUA juga tidak sah karena yang angkat camat adalah bupati bupati yang angkat adalah yang melantik adalah pemimpin yang sejati-jati dan imbasnya kepada yang paling bawah kalau KUA tidak sah berarti PPN juga tidak sah kalau PPN tidak sah pernikahan di masyarakat tidak sah berarti zina di mana-mana itu yang mengerikan maka haram bagi warga Nahdlatul Ulama untuk tidak mendukung NKRI siapapun presidennya wajib kita dukung dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan negara-regulisnya terima kasih mungkin ini yang dapat kami sampaikan atas nama MWC Natal mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Sukis selaku tuan rumah yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi tuan rumah turba yang ke-9 saya selaku Tanfidiyah dan Yaimif Tasakurwai Suryah mengucapkan terima kasih kepada buang kebesar ranting Sukadami yang sudah maksimal terutama santrinya Hidayatul yang luar biasa menjaga dan mensukseskan acara ini teman-teman dari Sonsistem Mas Agung sempat meragukan Sonsistem Sukadami jangan khawatir Mas Agung Sukadami gudangnya Sonsistem pasti mu puas terima kasih Mas Agung yang hadir pada malam ini jadi itu yang saya sampaikan